Hai nyalakan ESR nya nah disini dah disini langsung muncul nah disitu ada C B E Halo kembali lagi bersama saya di epat channel nah kali ini saya akan memperkenalkan alat yaitu alat ESR meter ya telur nah disini biasanya kan kalau dulu semuanya ya yang pecinta elektronik itu biasanya itu ada yang bingung gimana sih kalau mau nyari kaki-kaki basis kolektor emitter ya dari transistor biasanya itu kalau kita nggak punya alat biasanya kalau pakai multitester itu pun juga kalau yang masih awam itu agak sulit jendela nah menentukan gimana sih letak kaki basis kolektor emitter pada transistor ya seperti ini ya Nah biasanya kan kalau sampai salah kita salah memasangnya ya ini misalnya itu ya di kolektor kita pasang ke basis nah alhasil akan short ya akan rusak transistor kita nah disinilah kita akan membahas gimana sih cara cek transistor kakinya b c n e pakai ESR meter ini sangat mudah sekali ya gitu nah disini kan saya tunjukkan dulu ya di sini ada pin-pin nah ini pin 123 tanjang sebelahnya ini semuanya itu menyambung ke pin satu yang bawah juga sama dengan yang atas ya jadi kita akan coba kita saya ambil satu transistor ya kita pasang di sini di sini kita coba dulu kita Nyalakan ESR nya nah disini dah disini langsung muncul nah disitu ada C B E nah disini kan ada angkanya juga tulur jadi dari dari sebelah kiri berarti ya dari sebelah kiri itu dari yang sini yang paling kiri pin satulah disini sudah terlihat berarti pin satu itu emitter dan di pin tengah pin 2 nah ini kolektor nah pin terakhir pin tiga adalah basis jadi sudah bisa dilihat pada tr ini transistor ini tadi sudah terbaca kalau pin satu itu adalah emitter pin 2 adalah kolektor dan pin tiganya adalah basisnya jadi kita enggak perlu takut lagi salah pasang di PCB takut kebalik apa gimana jadi kita sangat mudah tinggal kita tancapin disini terus kita capit kita Nyalakan dan akan keluar di LCD nya sini akan keluar nampil dan menunjukkan di soket-soket kaki nomor berapa yang menunjukkan basis kolektor emitter Oke nah untuk ESR ini sendiri ya tulur bisa mengukur resistor transistor elko dan part part elektronik lainnya ya masih banyak untuk saran saya ya kalau dulur-dulur mau mengecek elko ya sebaiknya elko di kosongkan tegangannya dulu ya disortkan dulu plus minnya itu disortkan kemudian baru diukur pakai ESR ini nah kalau sampai di dalam elko itu masih ada tegangan takutnya ESR ini akan error ya kemasukan tegangan plus jadi akan error dan bisa merusak ESR ini sendiri Oke tulur demikian informasi dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya selamat malam ya selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.